selamat menikmati ada air kan? pas sekali kawan aku enggak tahu muka kau itu enggak apa disini-sini gas lu batu aku si minum enggak puasnya kau? WhatsApp lagi dah siap puas aja oh iya ya udah panatik puasa kau tapi tadi gua bilang puasa gimana lebaran? aman? habis boncos cok kenapa? enggak tahu kau untuk kemana jadinya ya mungkin ada coba genta ada yang perlu-peruat ada kemana? pinjam dari pada nanti bilang mana tiada yang enggak ada aku malu lah aku pinjam dulu sampai apa ngucutinya? enggak tahu kayaknya sampai inilah mau-mau abis syawal gitu kau? belum tahu belum tahu juga sih belum dapat cuman dengar-dengar pertengahan syawal karena direkturnya agak payah sikit biasa itu makanya korporat kemarin gimana puasa lanjut? lancar kali cok mantap lah ada beberapa kali aku enggak sahur kan? apalagi ada kawan satu kosku juga kan? kedua kami dikos juga kan? kedua kami dikos juga kan? enggak sahur kami sama-sama kenapa? kenapa? enggak tahu aku aku udah hidupi larang juga kau dikampung dikos? waktu aku kan kemarin tuh aku ini aku belum balik belum balik kau dikos semua kawan? kedua kami kan? yang kawan yang lain lagi enggak ada lah gitu kan? enggak sahur makanya kuat kali saya mulai dikampung di mana sampai ke sahur? dikampung dikampung? jadi? enggak kalau aku bilang dikos kayak mana dikampung dikos lagi? enggak kan dikampung dikampung dikampung? di tengah dini hari itu dikampung kita kan itu susun aja dulu nih dari muka emang enggak percaya maka mana tahu aku senaranya dulu ya dapat hidayah kemarin tuh aku lagi lagi ini kan suntok aku kan? game aku kawan aku cepat kali tidur dia oh ini kayaknya bangun bangun dia nih terus? dibangunnya aku rupanya enggak bablas juga dia sama-sama kayak aku kuih masih banyak di rumah Kak? ada, masih ada kalau kau mau main datang kenapa kau mau bawa? kenapa kau mau bawa? enggak tahu aku ada rencana kemarin juga apal ya kenapa aku disini? batu aku sakit lagi tungguranku duduk lagu dulu disini ada gelas enggak ada? minum tadi kau ke sini minum ganti gelas itu bekasku biar jinak lain pakai apa pulang ada kau pula ngapain kau bawa teko tadi aku itu bekas apa? itu bekas kumuran air 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 kumuran nampak tampang mau mati kau itu nanti aku jadi almarhum alhamdulillah semua kita nih jadi almarhum atau alhamdulillah tapi enak juga rasanya enggak rasa-rasa tanah lah jadi enggak ada kegiatan lain di syawal belum ada juga sih ya paling ngari-ngari inilah pendapatan lagi berapa hari ini ya indah 3 3 3 assalamualaikum assalamualaikum di mana bang di mana bang biasa selamat air kaya masih raya sebulan kuasa sebulan minum 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 ini 2 ikhlas yang aku pakai yang baru ya aku bilang astag Allah astag Allah ya minum enggak 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 di bulan Raya ini ketika kita sudah melalui bulan Ramadhan ini bulan saatnya bulan makan-makan kemenangan minum ketika ada tamu menyajikan menyajikannya maka kita makan kita makan itu makan memang kok lebaran ini makan minum tersedia sampai tiga hari aja bayar lagi dia yang jualan ya rasulullah menganjurkan menganjurkan apa makan di hari raya di lagi bulan-bulan hari raya berkemenangan makannya iya memang ya udah tapi Rasulullah juga menganjurkan kita berpuasa di bulan syawal apa-apa nih sebenarnya kita di bulan puasa itu dilatih kita untuk bisa berpuasa inilah kita di sawal kita lanjutkan lagi puasa ini termasuk puasa sunnah dia ini yang dinamakan puasa syawal di hari di Senin Kamis dimana harinya bebas tapi puasa selama berapa enam hari ya selama di bulan syawal mau dikelang bagusnya dikelang-kelang ya harinya mau ya buku satu hanya begini udah bukan lebaran yang pertama bukan hari yang diharamkan untuk puasa ini udah lebaran ketujuh puasa itu sebulan sebulan masa sehari apa perbaran masa sehari ya memang lebaran selama bulan syawal terserah hantum lah ya tapi ada kita dianjurkan untuk berpuasa ada sunnah yang ini khusus di bulan syawal yang namanya ibadah itu terikat dengan waktu nah waktunya ini khusus ini bukan pengkutusan kami khusus karena nabi khususkan makanya jadi bernilai ibadah itu udah bisa dibatalkan iya orang-orang niatnya puasa bukan niat udah lain hari udah kena bisa dilihatkan satu bulan kan panjang dia kalau ada jaminan naik bisa hidup kalau misalnya nggak hidup lagi Insya Allah masih ada di jamin itu sama Allah nih atau perkara gak bukan sebulan tuh masih banyak 30 hari 30 hari 6 hari banyak makan udah dari pertama hari kedua udah cukup apa ini rupanya kalau lobster bukan nggak kalau lobster nggak batalkan itu nggak apa-apa nggak batalkan ini biawak rebus iya itu kalau pagi-paginya itu nggak ada makanan atau memang apa biar rebus kalau kayak gini nggak enggak tergoda di mana eh sombong dan meremehkan rezeki kawan masih banyak orang yang di luar sana nggak bisa ngerak ya memang justru itu kita mati diri kita untuk berpuasa biar kita merasakan apa yang mereka rasakan ya bersyukur ada pada makan enggak gini kita puasa di bulan syawal itu biar kita nampak woni ada asar-asar kita berpuasa di bulan romana masih ada semangat jadi nggak dilupakan kan syawal ya setelah sawal bisa bukan jelok ada setelah sawal iya tapi nggak puasa sawal namanya udah kasar asar-asarnya bekasnya itu udah sedang sebulan lebih dia ini kan dia habis baru kemarin remadon terus kita masih ingin punya masih semanganya kita jadi nggak ada alasan lah kita nggak sanggup gitu karena kan satu bulan aja kita sanggup masa tambah enam hari kita nggak sanggup kan aneh iya 6 harinya cuma selama iya maksudnya itu kan masih panjang waktunya iya memang akhir iya kalau masih hidup kalau besok ada jam yang kita bisa hidup iya sih di jakik kita ada tamu apa ya penting ya ada yang menyerahkan makannya dibatalkan nggak apa-apa kecuali di bulan romadon itu baru yang membatalkan itu wajib atau enggak ya disunahkan dibatalkan aja menghargai tak menghargai di yuk apa menghargai menghargai apa namanya apa ahli rumah ahli rumah ahli baik ahli baik menghargai kalau datang di sini ada di sini kembang Haris kue sama air minum ya udah batalkan aja kenapa susah nggak coba tapi besok jaminan kita hidup kalau besok jaminan hidup ya nggak tahu ya udah memang makanya itu justru anak memanfaatkan waktu naik jadi gini lah sudah yang penting kalau ya iya 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 puas hari nih Yaudahnya suruh batalkan aja batalkan aja kalau besok masih hidup aku pasal masalahnya sekarang enggak dia membatalkan ini ya dengarkan sekarang pemaksaan disini ah betul-betul kan sejak menghargai apa yang disediakan betul-betul yang menghargai puasa atau puasa Oke udah bungkuskan aja nanti ya itu baru menghargai bungkusnya digunjuk udah batalkan aja udah menghargai kayak gitu bukan kan menghargai tadi menghargai yang baik ya udah itu gak harus ya sejak menghargai lah ya ada antum yang menghargai yang puasa bungkus nih Ayo bawa itu baru menghargai itu kecuali berapa-berapa-berapa ya kalau bantu wajib itu bagi rumah dan antumnya dia makan nggak puasa itu kan masih diapa ya udah betul-betulnya lu enggak lah anak-anak kuat maaf pakai nggak bisa jadi namanya toleransi tidak ada paksaan ya toleransi itu beda lah ya toleransi itu saling menghargai dimana makanan untuk menghargai orang puasa nah ketika antum disediakan makanan sama alih rumah misalnya makanya nasi sebagainya ayam maaf Nabila anak-anak bisa puasa anda bungkus aja ya itu ya silakan makanannya nambil juga ya itu apa dengan makanan yang mau pulang kok rugilah enggak kan yang makan bukan kita aja ada yang lain juga ya udah nambil apa yang bagi nanas itu lagi kalau itu apa namanya kita bisa bantah juga api enggak tabung patir kalau seandainya besok kita datang lagi ada makanan lagi terus enggak puasa-puasa lagi bersama sebulan harga ilah namanya kita udah enggak kalau enggak habis-habis kan enggak ada beberapa hari udah berapa hari nah ini yang ketiga nih ketiga ini pun ada seleng-seleng nih dua hari ini yang ketiga kan lagi ketiga kan tiga-tiga lagi kan udah udah berterangan aja dimana bisa-bisa kalau bisa kan di akhir-akhir enggak masih bisa kalau bisa hidup ya udah kena tundakan niat ianya puasa bukan batalin hidup tuh besok Insya Allah belum lagi nanti pas udah mulai kerja gitu itu makin berhasil di coba untuk berkuasa itu enggak memang kerja kapan masuk eh enam dua belas yang enggak mencoba-coba-coba karena antambah enggak memang ke sana gitu berarti tengah-tengah sawal kau juga ya sama ya itu intinya itu ada hadis yang apa namanya menganjurkan itu untuk berpuasa sawal ya kita tahu biar kita semangat timbul semangat nih Bang Pali sama Bang Haris tuh ada dorongan dari hati-hati gitu bukan karena kami enggak tahu masa kuasa baru siap puasa sebulan dari suruh puasa lagi kita ada jedanya disitu jadi kayak gini ada hadis yang langsung apa namanya bisa jadi penyemaat kita kayaknya kayak reward gitu misalnya ada gaji nih setelah itu ada reward yang dikasih yang lebih intensif itu sering insentif itu bunuh jadi ada hadisnya itu ya disebutkan man soma romadona maat sebab aku cita mensya wal karena kasih ya midahri itu artinya artinya barang siapa yang yang berpuasa di bulan romadon full semua setelah itu baru diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh iya kayak puasa masih panjang lagi waktu jedanya itu sahih mana panjang selama sebulan ini aja kalau anak hidup selama bulan ini kalau puasa-puasa sesuatu nah kayak biasa seneng kamis lah mungkin bisa nah kayak gitu jadikan kalau kita udah melakukan puasa di bulan romabon nah tambah lagi enam hari lagi itu kita puasa seperti satu tahun penuh iya cakar-cakar masih panjang waktunya kalau anak masih hidup jangan-jangan mempikirkan aku seperti itu iyalah wah mata diri nafsu ma deteksi bu goda kita enggak tahu setiap manusia atau insent itu dia kita enggak tahu apakah dia masih hidup besok goda dan kita enggak tahu juga dimana kita akan mati boleh 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 pula tuh yang betul juga menerima kucok terimalah keadaan kebenaran kenyataan bukan aku nerima ya udah kan gue berada di kan masih ada jedanya panjang sikit itu kecuali kalau misalkan undangan pernikahan kita nggak diundang kita datang nih tiba-tiba bukan kami menyediakan kami milih bukan pun ada lobster piting disini kita beli cuman kuih kita beli batal kau nggak nyak gua salah pun juga kalau ada lobster ku batal nggak ada cerita itu kalau di pagi hari juga ini udah ntar lain malam 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 ini subuh kali ya subuh nih subuh apalagi jamnya jamnya masih gelap itu maksudnya nggak 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 aku mau puasa disuruh batal kalau ada yang berpuasa janganlah kita paksa untuk dia buka kecuali dia memang ada sesuatu yang apa namanya yang memang dia kayak diundangan itu kan memenuhi undangan itu kan wajib kecuali sesuatu yang wajib karena kan kita suara muslimnya harus bisa menimbang yang mana baik mana yang lebih baik karena ada yang wajib-wajib kan harus dilakukan kalau yang sunnah kan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan nggak berdosa terus tunggu ini menjadi timbul pertanyaan ini kalau kita menghadirin yang wajib misalnya undangan makan terus kalau kita dalam keadaan puasa apakah kita memang wajib untuk membatalkan atau bisa dibungkus saja ketika dulu sama-sama menghargai puasanya tengok dulu iya makanya puasa apa nih puasa sunnah biasa misalnya itu batal yaudah batal berarti jangan ternyata dulu ini yang ditanya ke klien nah ini dari pantangan kami dulu iya boleh siapa di agama ini klien ini ini pendapat kami ini pas ahlu ahla dikrik bukan kalau dibilang tadi kita pedosa wajib wajib sunnah itu baik tapi lebih wajib iya mana yang sudah mana yang wajib kan yang wajibnya menghadiri bukan makannya itu kan terbak ini bagian dari menghadiri makannya bukan makan disitu kita masih bisa makan di rumah bagus nasib padang kayak gitu caranya nggak undangan tapi kau itu merepoti orang merepoti orang iyalah atum dundang setelah itu atum cak bungkusan ngapain ada bungkus sendiri nggak bawa ini kan sab udah ada bungkus banget sab itu malu gak tau diri malu lah kan karena puasa bukan karena nggak puasa ya orang nggak tahu kalau kecuali anak kan nggak puasa untuk anakku ya itu baru enggak ini puasa sunnah lebih puasa sunnah iya memang itu nggak diwajibkan ketika ada menghadiri namanya udah puasa sunnah iya udah menghadiri enggak salah memenuhi puasa anak bawa nafasa sunnah insya Allah bu sendiri aku nggak tahu kalau ada undangan ya udah aku nggak usah puasa lah misalnya enggak tahu undangan masa awal tiba-tiba undang nggak ada itu eh rupanya antum di undang juga nggak ada cerita itu iya nggak tahu keadaan manusia itu beda-beda orang itu biasanya corona acara walima sepang itu dua hari sebelum tiga hari sebelum iya yang ditanyain ini bukan kelem karena diundang nih menentukan kita memenuhi undangan itu wajib memenuhi undangannya wajib kalau makannya ya kembali ke kita kan demi menjaga perasaan siapa namanya yang mengundang maka lebih baiknya kita ha 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 berarti menghargai justru karena ada hadir anak menghargai bukanlah makan yang disediakan makan cuman kan nanti di rumah udah sama-sama dimakan di buang ngapain dibuang bungkus kalau dibuang bungkus biar dia tak nampaknya ini aja itu kan zon zon antum kita nggak bisa ngontrol zon orang kawan iya kenapa untuk berpersangka seperti itu karena itu dia untuk menjaga perasaan orang langsung bersangkupnya ya pokoknya gitulah ya intinya kalau kita mau menjaga perasaan orang yang mengundang kita ya kita bukalah puasa kan masih ada juga di hari-hari lain gitu kalau mau ketahankan juga ya boleh enggak arum kan jadi kenapa suruh batal-batal disini bukan bukannya suruh loh bil anak yang suruh tuh itu menghargai jadi pihak rumah terus anak nggak dihargai anak puasa bukan nggak dihargai nggak gitu konsepnya masih panjang kalau masih hidup kok nggak hidup gimana ini tadi puasa apa dulu nih puasa apa ini gimana itu puasa sunnah puasa sunnah yang disini tadi itu puasa sawah yaudah tinggal dimakan aja enggak lah ini untuk puasa ya Allah menghancurkan itu di hari insya Allah hari kemenangan hari makan minum tidak ada paksaan dalam agama yaudahlah iya kan itu antum menghargai anak harga yantung terima kasih jangan lupa untuk apa 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 aku namanya berpuasa di 6 hari di bulan sawah itu yang harus kita ingat ya karena kan rugi nih kita udah udah anaknya setahu tadi dalilnya kalau kita mendapatkan apa namanya puasa atau pahala selama 1 bulan kita cuma nambah 6 hari maka itu dihitung 1 bulan penuh eh 1 tahun penuh kita berpuasa mudah sekali ya makanya Islam itu sangat mudah lah bagi ini untuk mendapatkan pahala ampunan dosa tapi misalnya gini kalau apa namanya puasa ganti itu digabung bisa nggak misalnya di puasa sawah musafir gitu kan kan musafir boleh ada ini kan ada apa namanya rusof rusof untuk enggak puasa yang otomatis dia ganti tuh suatu hari itu ketika dia dalam perjalanan itu kodok boleh digabung nggak sama puasa sawah lebih baiknya itu dipisah karena kan kalau yang kodok itu kita termasuk puasa yang wajib kalau dibilang lebih baik dipisah berarti boleh enggak enggak boleh katanya lebih baik dipisah kamu macam kamu apa yang ditanya itu ditanya kamu jadi mau marah-marahnya kami karena kan dipisah saja dia di bulan syawal itu di bulan syawal itu kita puasa nanti kodonya diganti di sebelas bulan yang lain enggak 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 gini loh ketika ada ini secara bahasa Indonesia dibilang ketika dibilang lebih baik berarti itu masih boleh dikerjakan itu pemain bahasa mereka bilang lebih baik maksudnya jangan 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 ya selesai gitu ya orang-orang kampung agak susah bukan agak susah dimuncung ini bisa berpendidikan berarti kan m ini iya itu kan secara penggunaan bahasa kan gitu bahasa Indonesia kan kasih pamerin S berapa kamu S5 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 ya Masya Allah pengen beda di hari raya pakai manja biar confident muslim